Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan Nadine Electro Tutorial perbaikan seputar Elektronik Terima kasih sudah klik dan view video ini Semoga kawan-kawan semua Diberi kemudahan rezeki dan selalu Diberi kesehatan amin Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini Jika dirasa bermanfaat Silahkan di subscribe ya Dinyalakan loncengnya biar upload-upload terbaru Dari saya ada pemberitahuannya Dan juga membuat saya lebih bersemangat Untuk membuat konten-konten berikutnya Yang insya Allah bermanfaat Oke terima kasih bagi yang sudah subscribe Pada video kali ini Saya akan share Cara membuat sebuah alat Yang insya Allah bermanfaat Insya Allah bermanfaat Terutama bagi Kawan-kawan yang Di rumahnya terpasang KWH yang masih rendah KWH yang masih rendah Yaitu 450 Atau 900 Yang terkadang Di saat kita menyalakan Perangkat elektronik Seperti TV Kipas angin Atau kulkas Ataupun mesin air Dia akan Jeglek ya Kilometernya MCB nya akan selalu turun Dan untuk Mengatasinya Kita bisa menggunakan Alat-alat sederhana Seperti ini Sebenarnya bisa saja Kalau hanya untuk sebuah TV Dengan menggunakan ini Satu buah resistor ini Bisa ya Tetapi Biasanya ini akan panas Jika tidak dirangkai Seperti alat yang akan Saya coba buat Oke Untuk Menghemat waktu Komponen yang perlu Yang perlu disiapkan Yaitu sebuah relay Ini saya menggunakan Relay 24V Kebetulan ini Saya ada Bekas cabutan Dari mesin last Dari mesin last Kemudian ini juga ada Sebuah resistor kapur Ini nilainya 20W 22Ω Terserah Yang penting Di atas 20W Bisa pakai 47Ω Bisa ya Karena ini Saya adanya 22Ω 20W Maka saya gunakan Yang ini Maksimal 47Ω mungkin ya Kemudian ini Saya juga ada Kapasitor Kapasitor Ini kapasitor Bekas TV ya Ini kapasitor 64J 400V 64J 684 684J 400V Ini bekas Di TV Bagian Bagian Horizontal ya 684J Kemudian Elko Elko Ini saya Memakai 35Ω 1000 Mikro Parat Kemudian Saya juga Ini ada Dari cabutan TV TV ya Ini 270Ω 1W Eh 2W 2W 1W Kemudian Ada satu lagi Sebuah resistor Ini Resistor 2W 120Ω Dengan Warnanya Coklat Merah Kuning Coklat Merah Kuning Kemudian Ini dioda Ini ada dioda sisir Saya menyebutnya Ini bekas cabutan juga Dari TV Jika tidak ada dioda ini Bisa kita menggunakan dioda Seperti ini Juga bisa Sama saja Fungsinya 4 buah dioda ini Bisa saja Untuk lebih mudah Saya akan menggunakan dioda ini Oke Jangan di skip Kawan-kawan Jangan di skip Karena insya Allah Untuk alat ini Sangat berguna Terutama Untuk yang masih punya KWH-nya rendah Oke Untuk langkah pertama Kita siapkan Ini Apa Nama Relay Relay 24V Ini untuk Pemutus Dan ini untuk Input 24V Seperti ini Pinnya Ada 4 pin Ini untuk Kumparannya Untuk input 24V Dan ini untuk Pemutusnya Oke lanjut Pertama kita pasang Dioda ini Untuk Plusnya bisa disini Bisa disini Terserah kita pasang Plus pinnya Di antara 2 kaki ini Oke kita pasang dulu Oke kita pasang Seperti ini Ya Ini saya sambung Oke untuk Gunanya alat ini Yaitu Saya jelaskan lagi Yaitu untuk Meredam Tegangan kejut Pertama pada Perangkat elektronik Ya Biar MCB Tidak turun Jadi ini bukan Penghemat daya Ataupun Bukan Penambah daya Tapi bisa juga Ini menghemat daya Menghemat daya Karena untuk Soft star ini Berfungsi nanti Untuk meredam kejut Tegangan pertama Yang memakan watt Lumayan besar Pada komponen elektronik Seperti tipi Kipas angin Ya Mesin air Ataupun kulkas Itu untuk Tarikan pertama Kita colokan Itu akan memakan watt Yang lumayan besar Dan ini adalah Alat untuk Meredamnya Meredamnya Berarti untuk Alat ini bisa juga Berfungsi untuk Penghemat Penghemat Tapi bukan Penambah daya Oke Lanjut Oke lanjut Kemudian kita Pasang Elko Elko disini Disesuaikan Min plusnya Untuk yang ada Putihnya ini Kita pasang di Min Seperti ini Oke kita Pasang dulu Nah ini dia Elkonya Sudah terpasang Jangan terbalik ya Min ketemu Min ya Oke seperti ini Lanjut Kemudian kita Pasang Resistor Di salah satu Kaki input AC dioda ya Kita pasang Disini Ini resistor Yang saya pakai Yaitu 270 ohm 2 watt ya Oke Sudah terpasang Seperti ini Untuk resistor 270 ohm Bisa dilanjut Oke Dilanjut Kemudian kita Pasang Kapasitor C684J 400 pol Seperti ini Terserah Nanti kapasitor Yang ada aja Nilainya Kita pasang disini Satu kakinya Di resistor ya Lanjut Oke seperti ini Sengaja Ini saya tidak Memakai PCB Untuk merangkainya Jadi biar mudah Ditiru ya Biar mudah Ditiru Sama teman-teman Yang masih belajar Seperti saya Lain lagi Dengan yang sudah Ahli ya Dia akan Melihat skema Sekalipun Dia akan memahaminya Oke yang penting Jangan di skip ya Insya Allah Alat ini sangat berguna Lanjut Oke setelah seperti ini Kita ambil lagi Resistor ini Resistor yang nilainya 120 kilo 120 kilo Ini 1 watt ya Bisa Kita pasang disini Kita kapal di kaki Kedua kaki Kapasitor Oke kita pasang Kita pasang seperti ini Mungkin teman-teman bisa Berkreasi lagi Untuk penempatannya ya Untuk lebih rapinya lagi Nanti bisa dikreasikan lagi Kemudian kita ambil Resistor ini Resistor ini Yang 20 watt 22 ohm Atau bisa ya Berapa aja Yang penting Kalau bisa di atas 20 watt Bisa 47 ohm Bisa ya Kemudian kita pasang Kita pasang Satu kakinya Di ini ya Di pin relay Yang disini ya Kita pasang dulu Oke Sudah terpasang Seperti ini Kemudian Kita lanjut Oke setelah Seperti ini Kita ambil Kabel secukupnya Untuk kita pasang Di antara Pin ini Di pin relay ini Yang satunya Pin relay ini Nanti Kesini Ya Seperti ini Dan untuk kabel satunya Kita solder Ke resistor ini Resistor kapur ya Kesini Kita solder Satu kesini Satu kesini ya Oke seperti ini Kita jumper Kabel Yang disini Di pin relay sini Sama ke resistor Setelah ini Kita lanjut Kemudian setelah Jadi seperti ini Kalau ada Kita siapkan Terminal seperti ini Terminal untuk AC input ya Untuk AC input Kalau tidak ada Bisa langsung Colokan Bisa ya Bisa langsung Colokan AC Bisa Tapi untuk lebih rapi Nanti kalau mau Dimasukkan ke kotak Ini lebih baik Seperti ini Jadi kabelnya Bisa dilepas ya Kita pasang Terminal ini Ke Satu kakinya Yang pinggir ini Kita pasang Kesini ya Kita pasang Kesini Oke sudah terpasang Seperti ini Kemudian kita Ambil lagi Sebuah kabel Sebuah kabel Secukupnya Secukupnya Untuk Kita jumper Ke pin Ujung ini Kita pasang Kesini Dan kesini Oke kita pasang Dulu Seperti ini ya Super resistor Kapur Yang pin satunya Kita solder Seperti ini Ke pin Terminal input Seperti ini Seperti ini ya Mungkin sampai Disini bisa Dimengerti ya Seperti ini Jadinya Siapkan untuk Terminal outnya ya Seperti ini Oke untuk terminal outnya Saya menggunakan ini ya Menggunakan ini saja Karena ini Sementara Sementara ya Biar bisa terlihat Biar mudah ya Lanjut kita pasang Dulu Untuk terminalnya Untuk terminalnya Untuk kabel satu Kita pasang kesini ya Ke pin relay Yang ada relay Sama air ya Kita pasang kesini Kemudian Untuk Kabel satunya Kita pasang Bisa disini ya Bisa disini Atau disini Oke Bisa disini Ya Kita pasang disini Oke Seperti ini Jadi untuk Out ke ini Terminal colokan ini Outnya Yang satu kesini Kita gabungkan Dan yang satu Kesini ya Oke mungkin bisa Dimengerti ya Sampai disini Mungkin bisa dimengerti Untuk terminal tengah Ini tidak dipasang Biarkan saja Kita lanjut Sekarang untuk pengetesan ya Oke untuk pengetesan Saya memakai Kabel ini Buat Inputnya Kita colok kesini Oke kita colok Kemudian Ini Untuk percobaan Beban Saya menggunakan Ini Menggunakan Apa namanya Pour ya Pour listrik Kita pasang Stacker pour listriknya Disini Kita pasang Stacker pour listriknya Di outnya Kemudian Ini untuk Inputnya Kita colokan Nanti Akan ada Suara Relay Berbunyi Akan ada Suara Relay Berbunyi Kalau kita colokan Nah Dia bunyi Sudah bisa Kita gunakan Sebagai Soft star Disini Outnya Bisa Kulkas Bisa Kipas angin Ataupun Apa saja Tipi Bisa Untuk Untuk TV Bisa Disini Nanti Tinggal Ditambah Lagi Terminalnya Ini Ini tidak Panas Ini tidak Panas Untuk Resistornya Tidak Panas Karena Ini Sudah Auto Ini Soft star Auto Soft star Automatis Oke Sekian Semoga Bermanfaat Akhir Kata Dari Saya Nadine Elektra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu Terima